Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu berikut kami sampaikan tutorial bagaimana proses pengisian evaluasi diri madrasah dengan catatan bahwa sudah melakukan registrasi terlebih dahulu di aplikasi RKM-nya jika belum melakukan registrasi maka tidak akan bisa bagaimana cara melakukan registrasinya sudah saya sampaikan lewat video tutorial yang sebelumnya sudah diberikan kepada Bapak dan Ibu semua baik Bapak Ibu tidak lama-lama lagi bagi yang belum subscribe jangan lupa biar tidak tertinggal informasi yang terkait dengan dunia pendidikan izin share screen terlebih dahulu Bapak Ibu di LMS setelah Bapak Ibu lakukan registrasi klik EDM disitu ada yang buka EDM-nya nanti akan terlihat tampak seperti ini setelah tampak seperti ini Bapak Ibu bisa melakukan proses pengisian siapa yang melakukan pengisian terhadap instrumen EDM itu yang melakukan pengisian adalah bendahara dan staff jadi kepala itu melakukan persetujuan oleh karenanya bendahara dan staff bisa melakukannya secara kolaborasi kerjasama misalkan dalam dua laptop begitu untuk saling kerjasama untuk mengisi instrumen EDM itu nah masukkan akun kepalanya akun kepala akun bendahara nicknya berapa passwordnya berapa masuk begitu juga sama yang staff nicknya berapa passwordnya apa sesuai dengan yang didaftarkan atau diregistrasi yang kemarin selanjutnya setelah masuk Bapak Ibu akan terlihat tampak seperti ini ada menu dashboard profil madrasa tim penjamin mutu halaman panduan login aktivitas nah tentu disini akan terlihat bahwa skor kinerja pencapaian mutunya adalah masih 0 karena belum dilakukan pengisian EDM jadi pasti akan terlihat masih 0 yang menyangkut tentang EDMnya begitu pun Bapak Ibu akan terlihat berarti disini progres pengisian evaluasi diri madrasanya itu masih 0 dari 26 butir item jadi dari 26 butir itu Bapak Ibu kan ada 5 komponen ya A1, A2, dan seterusnya yang jumlahnya 26 keseluruhan sampai E instrumen EDM yang sekarang itu jumlahnya 26 butir selanjutnya Bapak Ibu nanti klik tim penjamin mutu dulu lengkapi nanti ini ada tim penjamin mutu di klik nah dari tim penjamin mutu disini setelah di klik diminta untuk mengupload SK SK apa? SK tim penjamin mutu madrasah yang di dalamnya terdiri dari 8 orang diminta untuk di upload nah untuk mengupload SK terus yang di bawahnya juga ada Bapak Ibu untuk memenuhi daftar anggota tim penjamin mutu diisi secara lengkap nah tahap awal adalah upload dulu SK tim penjamin mutu madrasah disini tertulis upload surat keterangan nah kalau sudah di klik nanti akan terlihat seperti ini Bapak Ibu diminta untuk upload cari uploadnya di mana di laptop cari file-nya nah jika sudah ini cari di laptop misalkan saya mengambil ini SK tim penjamin mutu madrasah kemudian nanti akan terlihat seperti ini ini tanda bahwa uploadan sudah masuk ada tertulis SK tim penjamin mutu madrasah MTS apa kemudian jangan lupa tulis nomor SK nya sesuai dengan madrasah yang Bapak Ibu buat dalam SK tersebut nah kalau sudah selesai lakukan unggah nah kalau sudah diunggah beres berarti selesai Bapak Ibu SK mengupload SK ini tentang tim penjamin mutu madrasah selanjutnya tadi saya sampaikan sebelumnya Bapak Ibu diminta untuk melengkapi daftar anggota tim penjamin mutu di bawahnya nah nanti akan tampak di bawahnya itu kalau Bapak Ibu scroll ke bawah nah ini daftar anggota tim penjamin mutu masih kosong belum ada penanggung jawab belum ada kemudian ketua juga belum ada sekretaris belum ada nah caranya bagaimana mengisikannya yaitu sebelah kanan ada tulisan tambah klik ditambahkan penanggung jawabnya siapa kepala madrasah nah klik tambah nah caranya setelah diklik tambah nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu diminta mengisi nama kepalanya siapa sebagai penanggung jawab jabatannya adalah kepala simpan berikutnya juga sama yang kedua tadi diminta untuk mengisi wakil kepala anggota sebagai ketua jadi disini kan penanggung jawab kepala kalau ketuanya silahkan belum ada siapa saja mungkin dari guru atau wakil kepala berserah semua harus diisi sampai 8 sesuai dengan SK nah jika sudah diisi isi jabatannya apa simpan sampai lengkap nah kalau sudah lengkap akan terlihat seperti ini anggota misalkan dari unsur yayasan orang tua wali jabatan ini sebagai siswa dari guru dan seterusnya nah ini akan nampak kalau isianya sudah lengkap itu ada tulisan di kanan itu edit atau dihapus dihapus kalau kemudian Bapak Ibu mau merevisi kalau edit misalkan perbaiki beberapa aspek terserah kalau sudah lengkap semua baru isi EDM kita mulai melanjutkan isi EDM nah sebelum melakukan isi DM EDM itu Bapak Ibu harus memperhatikan berkas-berkas yang terkait dengan butir kan ada 5 aspek kedisiplinan siswa pengembangan diri surat pembelajaran laporan sarana laporan pembiayaan dan seterusnya filenya setiap ketentuan berkas yang harus di upload itulah besarnya maksimum 5 MB per kategori bisa lebih dari 1 sesuai dengan permintaan filenya bisa dalam bentuk dokumen Excel PDF JPEG atau JIP begitu nah setelah selesai itu lanjutkan evaluasi nah ketika dilanjutkan evaluasi akan muncul misalkan butir EDM yang pertama pertanyaan siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari nah bukti pendukungnya yang harus di upload adalah ini ada 3 pada butir A1 itu diminta 3 rekapitulasi daftar hadir peserta jumlah guru pendidikan jurnal guru pendidikan agama atau PKN 3 rekapitulasi daftar pelanggaran tata tertib nah 3 butir 3 berkas ini sudah disiapkan filenya oleh Bapak Ibu nanti di upload nah untuk latihan besok pelaksanaan itu contoh kita boleh mengambil satu saja tapi nanti kalau pelaksanaan sebenarnya harus 3-3 nya di upload semakin tidak di upload semakin kecil kalau sudah selesai Bapak Ibu akan dipilih mau melakukan upload terhadap file caranya seperti ini nanti akan muncul berkas di upload dan Bapak Ibu setelah di upload wajib membuat deskripsi paling maksimal minimal itu adalah 25 karakter deskripsi disini kalau kurang dari 25 karakter tidak bisa lanjut upload berkas misalkan yang kedua tugas Bapak Ibu satu upload berkas dokumen yang sesuai dengan permintaan tadi ini yang kedua adalah mengisi deskripsinya upload berkas misalkan berkasnya sudah di upload seperti ini kemudian deskripsinya diisi dari mana proses pengisian deskripsi ini Bapak Ibu mengisi deskripsi ini adalah diperoleh dari gambaran yang ada dibutir instrumen EDM misalkan yang A1 disini ada saya sampaikan nah ini A1 nah deskripsinya Bapak Ibu boleh dari sini tetapi boleh juga jangan sama persis misalkan kalau Bapak Ibu peringkat 3 ternyata 94% maka selama 2 semester terakhir 95% tulisnya begitu jangan 90% sampai dengan 100% berarti kalau begitu tidak jelas bukti fisiknya nah harus jelas kalau 95% 95% tulis kalau 93% 93% kalau misalkan 75% 75% sebagaimana ini ditulis 91% jadi sudah real bukan rentang lagi berkas sudah di upload deskripsi sudah di isi maka berikutnya Bapak Ibu pilih tingkat tingkat 4 3 2 atau 1 semakin tinggi pilihan tingkat 4 terus kebawah 3 dan paling bawah lagi 2 terus paling terendah adalah 1 misalkan kalau ternyata Bapak Ibu tidak mengunggah berkas maka pasti itu adalah peringkatnya tingkat 1 ada penjelasan tanpa berkas Anda hanya dapat memilih tingkat 1 jadi pemilihan untuk 4 3 2 1 itu tergantung dokumen yang ada dan juga deskripsi yang Bapak Ibu berikan baru memilih tingkatnya setelah memilih tingkat misalkan memilih tingkat 1 atau memilih tingkat 3 jangan dulu disimpan tapi klik kegiatan maksudnya memilih kegiatannya di sistem sekarang itu kegiatannya sudah dipersiapkan dalam sistem sesuai dengan pilihan Bapak Ibu tentu ketika Bapak Ibu menjawab pilihan-pilihan itu harus diperhatikan sebelah kanan ada yang disebut dengan data sekunder cocok tidak gitu jangan sampai antara data emis berbeda dengan data EDM disini sudah disiapkan data sekunder tinggal Bapak Ibu lihat untuk membandingkan sebagai bahan referensi lanjut kegiatan nah kegiatan disini dipilih oleh Bapak Ibu memilihnya adalah boleh 1 boleh 2 boleh 3 boleh 4 boleh pilih semua sesuai kebutuhan dari madrasah masing-masing setelah dipilih kegiatan baru simpan berarti sudah selesai 1 nanti lanjut ke simpan hasil evaluasi setelah Bapak Ibu memilih kegiatan ini berikutnya Bapak Ibu misalkan kita lanjut ke A2 sama berkas yang harus di upload ada 2 Bapak Ibu lakukan upload juga pilih berkas A2 misalkan sudah masuk isi deskripsinya bagaimana cara deskripsinya bisa mengambil dari sini tetapi harus lebih real sebagai sebuah referensi saja kalau sudah selesai semua bisa lanjutkan ke berikutnya jika Bapak Ibu kemudian ingin melihat progressnya Bapak Ibu bisa melihat di list nah disini kan setelah kita menyimpan hasil apakah sudah masuk atau belum nah ini klik list indikator nanti akan terlihat Oh A1 saya sudah mengerjakan A2 sudah mengerjakan yang A3 belum dijawab A4 belum dijawab kalau ingin memeriksa jangan lupa jadi pertama adalah upload bukti fisik file-nya dari laptop yang kedua memberikan deskripsi yang ketiga adalah memberikan teringkat 4, 3, 2, 1 yang kelima melakukan pemilihan terhadap kegiatan tadi yang sudah Bapak sampaikan upload satu pahami betul instrumennya yang kedua upload dokumen yang kedua adalah mendeskripsikan setelah mendeskripsikan pilih tingkat kemudian klik kegiatan pilih kegiatannya simpan setelah simpan simpan hasil evaluasi itu seluruhnya setiap butir harus dilakukan seperti itu kalau sudah dilakukan seperti itu Bapak Ibu sampai misalkan pada nomor yang terakhir sampai tuntas semua sudah terisi berikutnya kita lanjutkan dilanjutkan kemudian Bapak Ibu diminta untuk melakukan pemilihan kegiatan yang tidak termapping kan di awal setiap putir Bapak Ibu diminta untuk memilih kegiatan barangkali ada kegiatan yang ingin dilakukan tetapi tidak muncul di situ maka bisa dilanjutkan pilihan kegiatan termapping yang tidak termapping lanjut nah ini sifatnya adalah opsional opsional itu pilihan kalau Bapak Ibu mau melakukan ya pilih kalau ada kekurangan sudah cukup yang tadi saja ya sudah berarti tinggal lanjutkan ke halaman prioritas tapi kalau Bapak Ibu masih ingin memilih saya memilih ini satu lagi tambahan silahkan itu kira-kira mapping yang tidak termapping kegiatan nah ini misalkan saya pilih dua setelah dipilih dua lanjut mau dipilih atau tidak dipilih Bapak Ibu lanjut untuk menyusun prioritas klik lanjut susun prioritas kegiatan nah pada saat menyusun prioritas kegiatan tidak ada kegiatan yang Anda simpan apakah Anda mau melanjutkan ke halaman prioritas kegiatan ya lanjut setelah selesai dilanjutkan akan tampak seperti ini kegiatan kegiatan yang sudah dipilih oleh Bapak Ibu berdasarkan butir 1 sampai 26 itu akan muncul di sini komponen berapa komponen berapanya akan terlihat nah Bapak Ibu diminta untuk menyusun prioritas maksudnya menyusun prioritas itu mana yang paling penting dalam pemilihan prioritas itu satu mempertimbangkan butir yang terendah artinya bahwa butir yang terendah tentu harus dijadikan sebagai prioritas dalam program nanti akan terlihat di sini butir-butir terendah kemudian selanjutnya Bapak Ibu bagaimana cara pemilihan prioritas itu pada pemilihan prioritas adalah tidak diklik tapi kursornya digeser ditekan digeser yang ini pindah ke nomor berapa yang atas pindah ke nomor berapa terserah makanya saya kasih tanda panah caranya ini bisa diturunkan ke bawah yang bawah bisa dinaikkan contoh misalkan saya ingin menaikkan penguatan kapasitas guru saya keataskan yang ini saya kebawahkan kursornya saja yang bermain nah jadi sudah berubah penguatan kapasitas guru yang tadinya disini saya arahkan ke atas jadi berubah kapasitas guru di prioritas pertama setelah selesai itu bapak ibu lakukan semuanya mana yang paling dahulukan nah ini akan menjadi ranking urutan kegiatan yang harus dilakukan di RKM nantinya simpan prioritas kemudian lanjut verifikasi maksudnya apa lanjut verifikasi itu memohon permohonan verifikasi nanti oleh kepala madrasa lanjut verifikasi nah setelah selesai simpan prioritas lanjut verifikasi kemudian berikutnya adalah bapak ibu sebelum melakukan verifikasi sekarang bisa dilihat dulu ininya yang nomor 4 nilainya 60 nomor 5 85 ini cukup ini sangat baik dan total keseluruhan 75 kalau ingin setiap komponen bapak ingin melihat deskripsi hasilnya tinggal klik baca selengkapnya kalau ingin keseluruhan maka disitu ada tertulis bapak ibu untuk unduh rangkuman sebelum diverifikasi bapak ibu mau melakukan pengecekan unduh rangkuman klik unduh kemudian nanti akan terlihat seperti ini hasilnya dibaca kalau sudah oke semuanya maka bapak ibu bisa melanjutkan langsung verifikasi sekarang klik verifikasi sekarang setelah dilakukan verifikasi sekarang apakah mau dikirim diminta untuk permintaan verifikasi ke kepala madrasa persetujuan jadi setelah selesai verifikasi sekarang kemudian nanti akan muncul fitur seperti ini ya kirim maka tuntas tuntas itu siapa yang bekerja pendahara dan cetap nah berarti tinggal giliran kepala madrasa kepala madrasa kemudian telah selesai sampaikan kepada kepala madrasa ibu bapak kepala saya sudah selesai mengirim edm tinggal minta persetujuan kenapa butuh persetujuan tanpa persetujuan dari kepala madrasa tidak bisa erkam itu di isi oke anggaplah ini sudah dikirim kemudian tinggal kepala madrasa masuk edm buka aplikasi edm yang versi latihan atau versi online nanti kalau sudah selesai pelatihannya masuklah dengan menggunakan akun kepala password klik nanti begitu selesai diklik login akan tampak di akun kepala itu ada tulisan periksa detail pengajuan di sini artinya bahwa pengajuan bendahara dan staff dalam mengisi edm itu sudah masuk nilainya 75,6 nah kepala madrasa ingin melihat hasilnya seperti apa mau cek di luar dulu misalkan ini yang budaya nomor satu nilainya 79,2 baik dua ini nilainya baik lagi ngecek kemudian dan seterusnya kalau misalkan sudah sesuai bapak ibu oh ini sudah sesuai tinggal lanjut verifikasi tapi kalau misalkan ingin lebih detil lagi periksa unduh rangkumannya dibaca lebih detil rangkumannya seperti tadi hasilnya kalau sudah oke lanjut verifikasi klik lanjut verifikasi maka akan muncul disini jika bapak ibu kepala misalkan masih ada hal yang perlu direvisi maka beri komentar disini tapi kalau sudah tidak ada lagi yang perlu direvisi maka tidak usah ada komentar kalau ada komentar berarti EDM direvisi oleh bendara dan staff tapi kalau misalkan EDM ternyata sudah sesuai kepala madrasah tinggal melakukan klik terkait dengan lanjut verifikasi kemudian muncul fitur seperti ini setuju dan verifikasi selesai ada permintaan bahwa EDM yang sudah diverifikasi ada peringatan oleh kepala madrasah tidak bisa dirubah lagi kalau misalkan sudah oke semuanya maka pelajari betul dari awal sampai akhir kalau sudah oke semua lihat bagus maka lakukanlah ya verifikasi dan simpan maka tuntas sudah yang terkait dengan tugas pengisian EDM yang dilakukan oleh pendahara dan staff kemudian disetujui oleh kepala madrasah kira-kira seperti itu Bapak Ibu nanti tinggal lanjut ke RKM terima kasih mudah-mudahan ada manfaatnya sekali lagi jangan lupa subscribe bagi yang belum dan memberikan komentarnya di kolom chat komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh